Intro Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan 3 minibus dan 1 bus terjadi di Banyumas, Rabu Malam. Dalam tabrakan beruntun ini, 6 orang penumpang minibus tewas. Tabrakan maut yang melibatkan 3 minibus dan bus Sudirot, Tunggal Jaya ini terjadi di Jalan Raya Soekaraja, Banyumas. Dalam tabrakan beruntun ini, 5 penumpang salah satu minibus tewas di tempat kejadian perkara dan satu lainnya nyawanya tidak tertolong sesaat sampai di rumah sakit. Sementara 4 kendaraan yang saling bertabrakan ini semuanya mengalami kerusakan berat. Bahkan salah satu minibus yang penumpangnya semuanya meninggal dunia ini kondisinya hancur. Keenam korban yang tewas kemudian dibawa ke ruang jenazah rumah sakit Margodono Sukaharjo Purwokerto. Sedangkan para korban luka dari dua minibus lainnya dibawa ke rumah sakit dan di keluarga Purwokerto guna penanganan medis. Dari kesimpulan, sementara petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas diduga tabrakan maut ini terjadi karena bus pendak mendahuli sebuah semina motor. Namun dari arah berlawanan sedang melaju sejumlah minibus dan yang akhirnya tertabrakan dengan tiga minibus. Bisa banteng kanan dan menabrak kendaraan sini yang dari kawan arah juga dengan yang di belakangnya. Yang di belakangnya saling menabrak jadi kendaraan prio menabrak ininya untuk avansa yang ada di belakangnya banteng kanan dan juga menabrak ininya. Namun untuk korban berasal dari kendaraan sini. Akibat kejadian ini, arus kendaraan baik dari arah Semarang menuju Purwokerto maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan hingga tiga jam. Arus Lalu Lintas baru berjalan normal setelah bus ini berhasil diderek untuk dibawa ke Satlantas Polresta setempat. Arsenal, Kompas TV, Banyumas Sudah jalan pelaksanaan pro-pro Jawa Tengah seluruh tim sepak bola yang akan ikut berlaga terus melakukan persikapan. Tak ketinggalan tim sepak bola warga Kabupaten Pekalongan atau Persekap. Persekap terus menggelar pertandingan uji coba. Terakhir dengan tim pro-prov Bagelang. Sekarang akhir Persekap unggul satu gol. Seperti apa pertandingan ini berlangsung berikut liputan ya untuk Anda. Tim sepak bola Kabupaten Pekalongan, Persekap menurunkan pemain mudanya saat pertandingan dengan tim pro-prov Kota Bagelang. Bertanding di Stadion Widya Manggala Krida. Babak pertama Persekap berhasil melakukan determinasi permainan. Sejumlah peluang pun didapat meski belum bisa menjembul gawang tim pro-prov Kota Bagelang di babak pertama. Sesekali serangan balik dari tim pro-prov Kota Bagelang mengancam pertahanan Persekap. Babak pertama berakhir imbang 0-0. Di babak kedua, menit ke-70, penyerang muda Persekap, Adi, berhasil merubek gawang tim pro-prov Kota Bagelang dengan tenangan kerasnya. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Selamat berharap dengan adanya pertandingan persahabatan ini bisa membuat mental juara para pemain muncul. Carta bisa menjumbang medali di ajang por-prov yang rencananya akan digelar akhir selalu mendatang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Baik, terima kasih saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Pekalongan hari ini. Dan Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan. Kami undur diri dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga terus saksikan serangkaian program berita tentu jadi Kompas TV depan dan terpercaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.